Intro Penderita kusta di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Kata Dr. Yunia Irawati, Ketua Kartamataku dari Universitas Indonesia Ada beberapa provinsi di Indonesia yang populasi penderita kusta sangat tinggi Di antaranya provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Ada Sulawesi Utara, juga dengan Gorontalo, juga di Nusa Tenggara, dan juga Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Papua Barat Menurut Dr. Yunia, hal ini terjadi karena adanya stigma buruk di masyarakat terhadap orang yang menderita penyakit kusta Sehingga penderita kusta cenderung menarik diri dari masyarakat tanpa pergi ke fasilitas kesehatan untuk berobat Tetapi ada masalah lain di dalamnya, yaitu stigma Stigma yang ada di masyarakat yang ada kental terhadap self-limited, artinya terhadap defense dari pasien sendiri Self-stigma Karena mereka kalau mendapat suatu misalnya tentang kusta, mereka mengatakan Wah, kalau ini dia dapat kusta, dia akan mendapat diskriminasi Atau mendapat, apa namanya, anggapan yang tidak baik dari masyarakat di sekitarnya Maka mungkin mereka tidak mau datang untuk berobat Nah ini adalah salah satu yang menambat Begitu juga stigma mengenai bahwa penyakit ini adalah penyakit putukan Atau ini adalah penyakit pendosa dan beberapa tanggapan-tanggapan yang kurang baik Itu yang membuat pasien merasa enggan atau malu untuk datang berobat Padahal Dr. Yunia juga menghimbau agar masyarakat yang memiliki ciri-ciri penyakit kusta Seperti memiliki bercak merah dan bercak putih di tubuh Agar tidak segan untuk melakukan pemeriksaan Karena hal tersebut dapat melindungi orang terdekat Serta dapat memutus rantai penyebaran kusta di masyarakat Khususnya di masyarakat Maluku Robert Sidapalok, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!